Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa Di channel EN Rosmalina Kali ini saya tetap Berbagi kepada anda semua Yaitu membuat Bolu marmer super lembut Hanya menggunakan 3 telur Bahannya sederhana Membuatnya tumbuh mudah Ini hasilnya sangat lembut Ya pemirsa Cukup dengan 3 telur Hasilnya mantul Kalau tahu cara membuatnya Yuk langsung saja ikuti videonya Kita masukkan 100 gram gula pasir Atau setara dengan 6 sendok makan Kemudian kita masukkan 3 butir telur Dengan ukuran sedang saja 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh SP Lupa dikasih Panila cair Atau boleh Panili bubuk 1 sendok teh saja Lalu kita mixer Dengan kecepatan rendah dulu Sedang dan tinggi Kurang lebih 10 menit Nah kalau sudah kental Berjejak seperti ini Mixernya kita hentikan ya Atau sampai berjambul Seperti ini ya Berikut kita siapkan 150 gram tepung terigu Kemudian kita tambah 2 sendok makan susu bubuk Kemudian kita tambah 2 sendok makan tepung Mizena Kemudian kita aduk Kita campur menjadi satu Kita masukkan ke dalam Adonan telur Kita masukkan bertahap Ditambah dengan Setengah gelas Susu cair Ya kita masukkan Sedikit Sedikit Atau sebagian-sebagian dulu Selang-seling Antara susu Dengan tepung terigu Kita mixer Dengan kecepatan rendah saja Kalau terasa Sudah tercampur rata Kita masukkan kembali Ini saya masukkannya Sebanyak 3 tahap Ini sambil kita masukkan Air susunya Lanjut dengan Sisa tepung tadi Kita masukkan semua Dan kita tambahkan Sisa dari Air susu Tadi juga Kalau semua sudah tercampur rata Ini adonannya Akan saya sisihkan sedikit Atau 2 sendok Nanti akan saya buat Motif Di Atas adonan Atau di permukaan adonan Ini cukup 2 sendok saja Oke Nah terakhir Kita masukkan 75 gram Atau 75 mili Minyak goreng Nah ini pengganti Dari margarin Tapi nanti Teksturnya ini Beda ya Kalau menggunakan Minyak goreng Ini teksturnya Lebih lembut Nah kita Aduk Sampai tercampur Rata saja Kalau sudah Kita hentikan Mixernya Lalu kita Aduk rata Kita pastikan Tidak ada Minyak yang Mengendap Di dasar adonan Ataupun tepung Yang belum Tercampur Kemudian Untuk Motif Ataupun Untuk membentuk Marmernya Di bagian dalam Saya sisihkan Dulu juga Kurang lebih 7 sendok Makan Untuk kita Beri pasta Coklat Kemudian Kita beri Pasta Coklat Yang Di mangkuk Besar Ini Untuk Di bagian Dalam Dan Mangkuk Kecil Ini 2 sendok Untuk Motif Di permukaannya Kita Aduk Sampai Semua Tercampur Rata Nah Kalau Semua Sudah Siap Baru Kita Siapkan Plastik Segitiga Ini Untuk Motif Di bagian Permukaan Saya Menggunakan Plastik Berikutnya Kita Siapkan Loyang Ini Ukuran 20 Yang Sudah Kita Olesi Margarin Dan Taburi Sedikit Tepung Teriku Lalu Kita Masukkan Adonan Putih Secukupnya Saja Atau Seperempat Dari Loyang Lalu Kita Ratakan Lalu Kita Masukkan Adonan Coklat Di Atasnya Seperti Ini Ini Nanti Kita Akan Menjadikan Dua Lapisan Coklat Jadi Kita Bagi Dua Nah Kalau Sudah Kita Timpan Lagi Dengan Adonan Yang Putih Lakukan Semua Sampai Adonan Habis Nah Disini Baru Kita Akan Membuat Motif Untuk Motif Opsional Saja Kita Buat Lingkaran Dalam Bentuk Beberapa Titik Jadi Lingkarannya Ada Dua Lingkaran Besar Dari Lingkaran Kecil Nah Kalau Masih Ada Sisa Ini Bisa Kita Buat Motif Selera Kita Saja Ini Akan Saya Buat Motif Daun Seperti Ini Kalau Masih Ada Sisa Sedikit Oke Baru Kita Siapkan Tusuk Sate Nah Tusuk Sate Ini Tujuannya Untuk Membuat Tarikan Tarikan Motif Ya Nah Kalau Sudah Ini Yang Bagian Untuk Motif Daun Ini Bisa Kita Tarik Seperti Ini Dari Atas Terus Kita Belokkan Bisa Bisa Sebelah Kanan Ataupun Sebelah Kiri Opsional Saja Oke Pemirsa Inilah Bentuk Motif Yang Kita Berikan Di Bolu Marmer Lanjut Kita Panggang Nah Ini Open Sudah Saya Panaskan 10 Menitan Yang Lalu Artinya Di Dalam Open Ini Sudah Merata Panas Jadi Tinggal Kita Masukkan Saja Adonannya Ini Kita Manggang Kurang Lebih 45 Menit Dengan 5 Menit Terakhir Menggunakan Api Besar Sementara Selama 40 Menit Ini Kita Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Kita Tunggu Nah Ini Pemirsa Bolunya Sudah Saya Panggang Selama 45 Menit Dengan 5 Menit Terakhir Menggunakan Api Besar Nah Ini Hasilnya Bismillah Saya Angkat Tiap Pemirsa Kita Cari Yang Tidak Ini Cantik Bolunya Sebelum Kita Keluarkan Dari Loyang Kita Sisiri Dulu Untuk Memastikan Bahwa Bolunya Tidak Lengket Di Loyang Kalau Sudah Dirasa Tidak Lengket Kita Hantakan Sebentar Lanjut Kita Pindahkan Ke Wadah Sementara Untuk Mengurangi Uap Panas Pada Bolu Kita Angkat Bismillah Ini Kita Lihat Wow Cantik Sekali Bolunya Bolunya Lembut Sekali Ini Nanti Kita Akan Eksekusi Untuk Dilihat Di Bagian Dalam Wow Cantik Sekali Motif Nya Pun Cantik Tidak Tenggelam Ini Kita Akan Lanjut Untuk Acara Icip Icip Nya Atau Kita Iris Nah Ini Bolunya Akan Kita Iris Bolunya Super Lembut Banyak Sederhana Tidak Macem Macem Yang penting Hasilnya Bagus Nah Ini Kita Iris Lembut Sekali Ya Pemirsa Ini Tanpa Margarin Ya Balu Marmer Boleh Pemirsa Di rumah Boleh Diganti Dengan Margarin Dengan Takaran Yang Sama Wow Ini Lembut Sekali Ya Teksturnya Halus Ini Saya Tunjukkan Kepada Pemirsa Lembut Tidak Seret Ya Pemirsa Ini Akan Saya Potong Ya Pemirsa Saya Mau Potong Di Bagian Atas Ini Lembut Sekali Pemirsa Saya Cicip Rasanya Bismillah Enak Manisnya Pas Lembut Super Lembut Ya Oke Enak Sekali Pemirsa Demikian Pemirsa Tip Membuat Bolu Marmer Hanya Menggunakan 3 Telur Dengan Beberapa Bahan Yang harus Kita Siapkan Hasilnya Ini Super Lembut Super Mantul Dan Bisa Untuk Ide Jualan Di Hari Raya Demikian Pemirsa Tip Membuat Bolu Marmer Lembut Sederhana Bahannya Mudah Cara Membuatnya Anti Gagal Silahkan Dicoba Dan Semoga Berhasil Jangan Lupa Selam Nyesik Video Ini Silahkan Diberi Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Terima Kasih Dan Saya Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh